Perihal DPR memiliki hak istimewa, hak angket. Ya, so what gitu. Ya kan kalau nggak ada apa-apa ya kenapa mesti worry. Jalan aja gohet. Partai Nasdem sempat disorot saat rapat paripurna DPR pada selasa 5 Maret 2024. Sebab Partai Pimpinan Surya Palah itu tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket saat rapat tersebut. Padahal partainya tergabung dalam tiga fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tersebut. Namun kini Nasdem memberikan sikap yang berbeda terkait pengusulan hak angket ini. Dimana mereka justru mengebu untuk mengajukan hak angket. Bahkan sampai mengajak parpel pengusung Paslo 02 untuk mendukung hak angket. Hal ini disampaikan oleh pedahora umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Syahroni, semestinya parpel pengusung Prabowo Gibran tidak takut untuk mendukung pengusungan hak angket apabila tidak terjadi apapun. Ia justru menyebut, penolakan hak angket ini menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan pilpres sewaktu-waktu terbukti. Syahroni pun menyebut komunikasi antara fraksi parpel pendukung hak angket ini terus berlanjut hingga kini. Ia menegaskan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket di DPR sekalipun PDIP sebagai pencetus pertama tidak ikut mengajukan. DPR memiliki hak istimewa, hak angket. Ya, so what gitu? Ya kan kalau nggak ada apa-apa ya kenapa mesti worry? Jalan aja gohet. Dan semua partai pendukung yang memenangkan hasil kuitor, kalau dia juga dukung hak angket, itu jempolan. Kenapa? Ya kalau nggak ada apa-apa ya ngapain mesti takut? Uang yang diangkat itu adalah terkait dengan hasil pemilu yang dinodai dengan banyak kali dinamika terjadi di masyarakat. Itu tujuan, tidak ada tujuan lari ke pemanggulan presiden segala, nggak ada. Kalau ini untuk menyelidiki hal-hal terkait banyak problem di masyarakat yang perlu dilurusin. Melalui lembaga, KPU, NK, Bawaslu, itu jalan. Tapi DPR punya hak itu untuk melakukan. Kenapa nggak semua partai politik bersama-sama ikut di situ untuk meluruskan isu ya tentang negatif di masyarakat. Berarti partai fraksi di Nasdemi-Demir ini semua setakat untuk memajukan hak angket? Enggak, kita mengajak mereka, partai yang menolak kanker, yang mendukung 02-02. Kenapa nggak? Ayo gohet, untuk nyelidikan. Ini untuk legitimasi kekuatan, kemenangan dari hasil kuitor yang dimenangkan oleh paslan 02. Kalau nggak, bagus banget ini, akan keren ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.